Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Shalom saudara-saudara. Kita berjumpa dalam Renungan Malam bagi keluarga. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang Israel sudah sampai di Gurung Gens, lalu mereka sekarang berjalan melanjutkan ke daerah Rafidim. Mereka namai tempat itu Rafidim. Mereka berkemah, tetapi di situ tidak ada air. Nah saudara, kita dapat mengira-kira-kira, mengira-kira apa yang dilakukan orang Israel. Pasti bersumut-sumut dan ngomel. Yang dipersalahkan pemimpinnya, karena pemimpin membawa mereka keluar dari Tanah Mesir. Jadi mereka selalu membangkit-bangkit. Kamu sih bawa-bawa kami keluar dari Tanah Mesir. Sekarang coba, ya, tidak ada air di sini. Nanti kita bisa mati. Anak, hewan, semuanya mati. Lalu, aduh, Musa akhirnya dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia katakan, ya, apa yang harus kau lakukan kepada mereka, kepada bangsa ini? Sebentar lagi, pasti mereka akan melempari aku dengan batu. Ini ceritanya di keluaran fasal 17, ya. Lalu, akhirnya Tuhan mengatakan, ya, kamu berjalan. Kamu bawa beberapa orang sampai di tempat itu. Tuhan yang akan beserta dengan mereka. Nanti di situ, di gunung batu itu, kamu pukul. Kamu pukul, kamu pukul dari dalamnya keluar air, ya. Tuhan mengatakan di ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Ya, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa ini dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Maribah. Ya, saudara ingat ya namanya Masa dan Maribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dengan dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, dari sini ya kita merenungkan firman Tuhan ini setelah kita baca, kita lihat sifat manusia. Ya, walaupun ini sifatnya bangsa Israel. Satu, muda lupa. Baru saja mereka dapat mana, dapat burung puyuk, ya mereka senang. Mereka juga dari air yang pahit menjadi manis. Peristiwa-peristiwa belum lagi mereka membelah lautan itu, bisa jalan. Tapi mereka masih lupa dan mereka tidak mau mengingat apa yang sudah dilakukan yang baik. Inilah sifat manusia. Kalau senang, dia menikmati, dia senang-senang, bersyukur pada waktu itu. Tapi begitu lewat, lupa. Begitu menghadapi suatu kesulitan, lupa. Ngomel-ngomel, itulah dia terlalu ya sampai bilang, Emang Tuhan ini sebetulnya ada apa enggak sih? Kok kita ini menderita? Maunya senang-senang ya. Kalau menderita, merasa Tuhan tidak ada di antara mereka. Jadi, saudara-saudara, itu merupakan mencobai Tuhan. Musa mengatakan, karena di tempat ini mereka mencobai Tuhan. Jadi, namanya Masa dan Maribah. Nah, yang kita pelajari lagi, saudara. Yang ketiga, menjadi pemimpin itu begitu. Ya, umat yang dipimpin itu kalau lagi menikmati kesenangan, mereka ya senang, berterima kasih, tapi cuma begitu saja. Jangan dihadapkan kepada kesulitan. Ya, kasihan yang menjadi pemimpin, yang jadi pemimpin negara ini, yang jadi pemimpin di mana saja, demikianlah sifat anak buah kita. Kadang-kadang itu tidak tahu terima kasih. Yang sudah dinikmati, mereka senang-senang, tapi begitu ada kesulitan, waduh dipersalahkan. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang kuat. Sadarilah bahwa itu sifat manusia yang dipimpin seperti itu. Ya, jadi kita belajar tiga hal hari ini. Yang pertama, manusia muda lupa. Yang kedua, bahwa manusia itu sering mencobai Tuhan dengan keluhan-keluhannya dan pertanyaan yang tidak layak. Yang ketiga, kita belajar kalau jadi pemimpin harus kuat karena menyadari sifat manusia yang kita pimpin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Supaya kami jangan mudah lupa apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Sampai saat ini, kasihkan dengan-Mu sumber besar. Dan biarlah Tuhan, janganlah kami mencobai Tuhan dengan meragukan Tuhan. Dan saudara dan Tuhan, tolonglah para pendengar, orang yang merenungan firman-Mu ini. Jadi, kalau mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang kuat. Tabah menghadapi anak buah. Kalau kami jadi anak buah, supaya kami tidak seperti orang-orang yang diceritakan ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Sampai berjumpa pula. Dan kita tetap cinta Tuhan. Cinta firmanya dan cinta sesama. Supaya kita tidak mencobai Tuhan, tetapi menghargai pemimpin juga ya. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.